Intro Hai Kena Molovers, selamat datang di channel Infobarika Aktor Korea bisa jadi populer sebab kemampuan dan bakat aktingnya yang sudah terbukti dari beragam judul drama yang dibintanginya. Mereka bisa sukses sebab bisa membuktikan keahliannya dalam menghidupkan beragam karakter di sederet judul drama. Dan salah satu fakta menarik dari para aktor Korea terkenal ini adalah beberapa di antara mereka ada yang merupakan keturunan Crazy Rich. Mereka sudah terlahir kaya sebab orang tua maupun kakek neneknya punya bisnis serta usaha. Lalu, siapa saja aktor Korea terkaya yang bahkan uangnya sudah mengalir deras semenjak mereka lahir? Ini dia 9 aktor sekaligus idol K-pop terkaya sejak lahir. Penasaran info selengkapnya? Tonton videonya sampai habis ya. Tapi tetap jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Yuk langsung aja kita ke poin yang pertama. Jung Hae In Aktor yang menyelesaikan drama Snowdrop bersama dengan Jisoo Blackpink ini ikut termasuk dalam daftar orang Korea terkaya. Aktor Korea terkaya ini sudah membintangin banyak drama termasuk While You Were Sleeping, Something in the Rain, hingga Prison Playbook. Jung Hae In adalah aktor yang datang dari garis keturunan mengesankan. Ia adalah cicit dari Jung Hyuk Young, tokoh terkemuka dan pemikir hebat di era Joseon. Sementara itu, orang tuanya adalah pemilik rumah sakit. Park Hyung Shik Aktor Korea termahal berikutnya adalah Park Hyung Shik yang sudah banyak membintangi judul drama termasuk Strong Woman Do Bong Soon. Selain aktor, Park Hyung Shik juga menjadi idol K-pop dengan bergabung dalam boy group ZA. Alhasil, sahabat dekat BBTS ini sekaligus jadi idol K-pop terkaya sejak lahir. Ayah Hyung Shik diketahui menjabat sebagai anggota dewan BMW Korea. Jabatannya itu tentu saja membuat sang ayah sudah bisa memberinya materi sejak ia kecil. Kim Tae Hee Tidak hanya cantik dan cerdas, istri dari Rainful House ini juga berasal dari keluarga kaya raya lho. Dalam sebuah program televisi terungkap bahwa ayahnya, Kim Myu Moon, adalah pimpinan sebuah perusahaan transportasi. Choi Siwon Nah, salah satu cebo alias keturunan keluarga konglomerat bisnis besar di Korea Selatan yang sudah diketahui sejak dulu adalah Choi Siwon. Tidak hanya menjadi aktor, namun juga idol K-pop terkaya sebab diketahui ia merupakan member dari boy group Super Junior. Ayah Siwon adalah mantan CEO Boryung Medicine, perusahaan farmasi terkenal di Korea Selatan. Sementara ibunya adalah pemilik merek fashion terkenal. Choi Siwon sendiri aktif sebagai aktor, member boy group, bahkan perwakilan khusus untuk UNICEF Korea dan Duta Besar Regional UNICEF Asia Timur dan Pasifik pada tahun 2019. Kyun Bin Sang aktor rupanya kaya sejak lahir, karena keluarganya adalah pemilik perusahaan HB Family Holdings yang berinvestasi pada sejumlah properti berharga di sekitar Seoul. Meski memilih untuk tidak hanya fokus pada bisnis keluarga dan menjadi seorang aktor, ia tetap mengikuti jejak keluarganya untuk tetap berinvestasi pada properti. Bahkan kini, properti yang ia miliki nilainya sudah mencapai ratusan miliar rupiah lho. Lee Yikyong Lanjut lagi ada Lee Yikyong, seorang aktor dengan garis keturunan Crazy Rich. Bintang utama drama Korea Welcome to Yikyiki ini adalah putra seorang CEO LG InnoTech yang sudah pasti punya penghasilan besar. Aktor yang juga muncul di drama Descendant of the Sun dan Hotel The Luna ini rasa-rasanya tidak pernah mengalami kesulitan finansial sebab latar belakang pekerjaan ayahnya. Namun, ia pernah memilih tinggal di apartemen rooftop setelah putus sekolah menengah dan bekerja paru-waktu di toko DVD serta komik untuk menutupi biaya hidupnya. Yuk Sung Jae Yuk Sung Jae jadi aktor sekaligus idol K-pop terkaya dengan garis keturunan keluarga yang memang sudah kaya sejak dulu. Member boy group BTOB ini selain aktif bernyanyi juga membintangi sederet drama hingga dipanggil sebagai seorang aktor. Drama yang dibintangi oleh Yuk Sung Jae antara lain adalah Guardian The Lonely and The Great God dan Mystic Pop-up Bar. Ayah Sung Jae merupakan CEO sebuah perusahaan semikonduktor dengan perputaran uang jutaan won. Sementara itu neneknya adalah pemilik peternakan ikan yang besar. Lee Ji Ah Bintang dari drama Korea di penthouse ini ternyata tidak hanya tajir di dalam dramanya, namun juga di dunia nyata lho. Lee Ji Ah terlahir dari keluarga kaya raya. Keluarganya termasuk kaya bahkan selama masa penjajahan Jepang dan menyumbangkan tanah untuk pembangunan Seoul Performing Arts High School. Dua yang terakhir ada Jong Il Woo Merupakan seorang aktor drama dengan serangkaian anggota keluarga yang berpengaruh. Nah dikutip dari Sung Ti, ayah Jong Il Woo adalah direktur akademi kendo atau anggar Jepang. Selain itu kakeknya adalah mantan dokter presiden dan saat ini menjadi direktur utama rumah sakit umum terkenal di Korea. Well, mereka ini gak cuma terkenal di dunia hiburan tapi juga ternyata memiliki keterunan yang udah crazy rich. Jadi, jadi artis itu cuma sebagai hobi kali ya? Baiklah, komen di bawah ya yang mana sih aktor dan artis kesukaan kalian? Mimin tunggu lho. Baiklah, terima kasih udah nonton sampai habis. Sampai disini dulu video kali ini. Tetap ya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam langat dari Mimin. Annyeong!